Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenai kegagalan dalam menambahkan kartu debit di dana ini sebenarnya menambahkan kartu debit di dana ini tidak sulit jika kartu kalian memenuhi persyaratan dan info yang dimasukkannya juga benar ya nah semoga dengan video ini dapat membantu kalian yang masih ada kendala dalam menambahkan kartu debit di aplikasi dana jadi kalian tonton sampai selesai ya supaya kalian tidak gagal paham kita langsung saja masuk pada pembahasannya ya yang pertama pastikan jenis kartu yang akan ditambahkan itu berlogo PISA, Mastercard, GPN, dan American Express ya seperti ini apenis kartunya nah ini yang berlogo PISA kemudian ini yang berlogo Mastercard dan ini yang berlogo GPN dan ini yang berlogo American Express ya jadi kalian sebelum menambahkan kartu di aplikasi dana perhatikan dulu kartu kalian itu berlogo seperti ini atau tidak ya nah jika kartu kalian tidak ada logo PISA, Mastercard, sama GPN, dan sejenisnya itu dipastikan akan gagal dalam menambahkan kartu di aplikasi dana ini ya yang selanjutnya masukkan detail informasi kartu debitnya ya kalian harus memasukkan sedetail mungkin seperti nomor kartunya kemudian tanggal kadar luarsanya kemudian kode CPPnya ya nah seperti ini kode CPP biasanya terdapat di belakang kartu debit kalian nah ini harus sesuai angka-angkanya ya seperti yang terdapat di kartu biar mempermudah dalam menambahkan kartu debit di aplikasi dana kemudian yang ketiga itu pastikan saldo di rekening kalian itu lebih dari limit kartu ya maksudnya gimana jadi maksudnya misalkan di bank BRI limit minimal saldo nya itu Rp50.000 ya jadi saldo yang harus tersedia di rekening itu harus Rp60.000 ya karena untuk syaratnya itu akan diambil otomatis sebesar Rp10.000 nah untuk Rp10.000 ini nanti akan dikembalikan otomatis ke saldo rekening kalian jika proses verifikasinya sudah selesai ya nah ini seperti ini syarat dari aplikasi dana ini nah ini dana akan memotong saldo Rp10.000 saat verifikasi dan akan langsung dikembalikan nah yang keempat nomor HP yang terdaftar di bank harus aktif ya nah kenapa? karena nanti akan ada kode OTP yang akan dikirimkan melalui SMS jadi ini penting sekali karena menambahkan kartu akan gagal jika tidak masukkan kode OTP ya jika nomor HP yang terdaftar di bank sudah tidak aktif atau hilang atau lupa nomornya kalian bisa mengganti nomor HP terlebih dahulu melalui mesin ATM, aplikasi e-banking atau langsung saja ke customer service bank yang bersakutan ya kemudian untuk selanjutnya yang kelima itu menambahkan kartu pada jam kerja beberapa kasus yang terjadi ketika menambahkan kartu debit di aplikasi dana di luar jam kerja itu kode OTPnya tidak masuk pada SMS ya seperti yang saya alami itu di bank BRI nah jadi jika kalian masih gagal coba saja menambahkan kartu pada jam kerja perbankan ya kemudian untuk yang ke-6 jika muncul pesan error di aplikasi dana nah kendala seperti ini biasanya karena HP kalian terlalu banyak file sampah dan menyebabkan error pada beberapa aplikasi di HP kalian ya untuk cara mengatasinya coba kalian menghapus data cek aplikasinya terlebih dahulu ya di aplikasi dananya caranya seperti ini kalian tekan saja nah ini masuk pada info aplikasi ya nah kemudian selanjutnya masuk pada penggunaan penyimpanan disini setelah itu ini hapus ceknya saja ya jangan hapus datanya karena data-datanya nanti akan terhapus juga ini hapus cek saja seperti ini nah ini biasanya dengan memakai cara ini kode error atau pesan error di aplikasi dana akan teratasi nah untuk langkah yang terakhir jika kalian sudah memenuhi syarat kemudian kode OTP sudah muncul kemudian kartu debitnya juga sudah sesuai tapi kalian menemui kendala kalian bisa langsung saja menghubungi customer service dananya ya atau ke customer service bank kalian jadi untuk menghubungi customer service dana kalian masuk saja pada menu bantuan ya nah disini ada pusat bantuan disini nah ini jika kalian ingin menghubungi customer service dana masuk saja ke pusat kata solusi atau bisa via chat disini ya nah ini bisa masuk pada via chat whatsapp ya maksudnya seperti itu kalian harus memperhatikan dulu langkah-langkah seperti yang saya katakan tadi dan semoga video ini bisa membantu kalian jika kalian ada keluhan atau ada masalah ketika menghubungkan kartu atau menambahkan kartu di aplikasi dana ini ya nah mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini semoga videonya dapat bermanfaat dan jika ada yang kurang paham silakan tulis saja di kolom komentar ya insya Allah saya akan bantu dan respon sekemampuan saya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh